Sekarang saya mau menanyakan lagi, ini mumpung ingat nih, mumpung ada di benak saya, dulu semasa waktu EG, EG gitu ya, semasa lagi josh-joshnya pingpong, lagi aktif-aktifnya pingpong, untuk wilayah Jawa Barat aja lah sendirilah ya, kira-kira lawan yang paling sulit atau paling heze dielegen lah gitu ya, kata orang Tundama, siapa? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam satu hobi, pingpong! Oke Dulu semasa waktu EG, EG gitu ya, semasa lagi josh-joshnya pingpong, lagi aktif-aktifnya pingpong, untuk wilayah Jawa Barat aja lah sendirilah ya, kira-kira lawan yang paling sulit atau paling heze dielegen lah gitu ya, kata orang Tundama, siapa? Gak, gaben, gaben Gak, gaben Lagi kecil atau... gini, ha kan... Riffal-nya beda-beda, ha? Ya itu... Riffal-nya beda-beda, ha? Riffal itu beda-beda, saya lagi kelas junior Semasa waktu di Porda, lah? Oh itu udah up ya, udah senior lah Kalau dari senior, saingan itu banyak lah Saingan itu ada beberapa orang Pertama ada dari Luki Oktora, Rizki Cianyur Oh iya, zamannya Rizki Cianyur Kalau dari Jabar, Bima masih dulu Oh Bima itu dari Jabar? Bima dari Jabar lah, Bekasi Dia sekolahnya kan dari Bekasi Kayak dia ikut Jabar, dia memang pemain Jabar lah Dari dulunya, dari jaman popnas, popwilnas Ya, jaman pertandingan sekolah gitu Dia kan sekolahnya di Bekasi, Jabar, Bima, Deniz gitu Jadi nah, yang waktu semasa A.I.G waktu di Porda ya gitu ya Itu kira-kira lawan yang paling sekiranya sulit untuk A.I.G Oh saya hesean ke si A gitu, siapa itu? Paling sulit dari dulu sama Bima 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 Padahal kalau misalkan main Bima itu ya, persaingan itu ada Rizki Bima dah dulu mah gak sebagus sekarang ya A Dulu mah masih biasa Sama Rizki ada kalah Saya seleksi pun Kalah ya, main lagi A Udah lah, lagi bagus dulu Semua hampir kalah, kalah cuma A sama A Hendi Terus Bima Bima main lagi jelek A padahal Masih tetap kalah sama Bima Buat kesan sampai sekarang gak pernah lupa itu waktu main sama siapa Kan kita sebagai pemain kan pernah yang ngalamin Ada kenangan ya Oh ada kenangan, saya main sama itu tuh gak Sampai sekarang tuh inget lah ya gitu Nah itu sama siapa? Kalau paling kenangan sih A Paling kenangan Ada dua siap Ada dua boleh, siapa aja Siapa aja Pertama sama Jilang Black Jilang Black Jilang Ramadan Oh saya gak kenal ya Kalau saya gak kenal ya Itu pemain dari mana? Dulu dari Gudanggara Oh dari Gudanggara Jawa Timur Sekarang juga Nah sekarang gak lagi Di Kalimantan Jadi dia kan dipanggil seleksi si Gim Pas liat saya di Youtube ada Jadi mainnya di Kalimantan Sekarang diamnya di Kalimantan Kayaknya sama istri Nah itu waktu sempat main sama Gilang Siapa? Gilang Black Gila Black Gila Black main di Cikutra Gorsi Putra itu Itu Nah itu pas lagi pertandingan apa? Lagi pertandingan biasa Pertandingan umum Cuma disitu ya Yang masuk dari Jabar itu Perwakilan Cuma saya terakhir itu sama Gilang Tinggal satu ya Tinggal satu Lagi sama si Amomun Dulu Ya seneng lah dulu Sama Pak Rahmat Kan kesini kesini Jadi masuk ke LIMHU ya Oh jadinya akhir-akhir Masuk ke LIMHU Nah itu cerita waktu Sama siapa Gilang itu Yang bikin berkesan apa? Yang bikin berkesannya sih Dulu Kalau misalkan Dia kan mainnya udah bagus Jauh lah Sama saya Ketemu sama Jatim Dulu Kalau misalkan menang ajalah Sama pemain Jawa Timur Itu kesannya udah Ya Wah Udah jadi pasti jadi momen lah Mau siapapun Dulu Kalau misalkan Ketemu sama Jatim Menang Sudah pasti berkesan Contoh Dulu lagi kecil ya Lagi kecil UTB Open Dulu UTB Open Seh Pun pun Kalah sama pajak Kalau gak salah Kan itu Booming langsung Wah Bener 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 Pokoknya Jatim Kalau dulu udah ada youtuber Wah Wah Tinggal manen Aina Kalau misalkan kayak gini ya Kalau misalkan Pingpong Kalau misalkan Pingpong itu Lihat lawan Harus lihat Misalkan kayak gini Nelihat tim Ya mainnya kemahannya Nonton Terus tinggal lihat Aina mah Buka Youtube Ya mainnya kelemahan Ya gitu Baru lama Bener-bener lah Terus satu lagi Siapa Satu lagi Sama Padasak lah Pemain Thailand Oh Pemain Thailand 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 Senangnya sih Disitu Ngerasa Berkesan Pisan Bacur itu Rembungan Amin Jatah mah Alunt Orangnya justru Alunt Yang nyobaan Gitu Sombong amat Bacur mana yang menang Poin Satu lagi Pisan Padahal lah Diga asma Tetap Pijinalnya jauh menang Hahaha Luar biasa Luar biasa Bacurnya emang bagus Terus main emang cuma Ah sama wala ya kan udah main emang lebih se Apa ya Kau main sama luar itu Penempatan bola Udah jarang out lah Hingin Kontrol bola Emang sih Kalo Kang Ayi Yang paling berkesan main sama siapa Ayi Banyak KBG berkesan Berkesan Sama Mulyani Sama Mulyani Hahaha Mul Sama Mulyani Siapa Aduh Aduh Berkesan itunya Sepuluh tiga temen-temen Ya temen-temen Mungkin sudah nonton videonya Ya Kalo buat temen-temen Yang belum nonton Bisa cari tuh di channel Sonya Bahwa disitu ada tuh Aduh Kesannya gimana A Ayi Sunggu dulu langsung kalah Hebat mul Hebat mul Hahaha Tapi Gimana 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 Ada sejarah Ada sejarah juga Dulu Kang Ayi sama Ayi Dulu Kan pernah menang Ayi Kan pernah menang Kan ditung Tapi pertandingan Belum pernah Nah pertandingan Buman biasa Separingan Kan pernah menang Sama Pak Singi Kan pernah menang Tidak kecil Lebih kan Kalau Pak Singi Saya masih bisa menang Tapi kalau sama ini Mah Datingnya Heserek serius Gitu Wajahnya sepadat Hahaha 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 Jadi sebenarnya Kita menggali wajah Sepadat Hahaha Jadi Kita menggali banget Sepadat Sepadat kuka susah Hahaha 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 Sepadat kuka susah Aduh Aduh Kak Ayi mau nanya apa Sama Ayi Ayi Aduh Ya udah aku Sony Tadi udah diwakil lagi Hahaha Hahaha Kau bingpong udah semua Hahaha Enggak Cuma mau ngasih tau Apa silahkan Bisi pada mau main Bingpong ya kan Tenisnya Ya ya Bisa main ke tempat saya Oh iya temen-temen Gini 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 keingetan Insya Allah nanti kapan-kapan Atau mungkin ntar malam Atau kapan lah pokoknya Masih juga gak tau Saya juga ingin Apa namanya Bikin konten di PTN Apa Selangi Jatayu Yang di tempatnya itu Ya di Jatayunya Di Jatayu Kepingin Kan kita kan udah Udah biasa ya Bikin apa Sepacam kayak liputan-liputan gitu ya Silaturahmi ke PTM-PTM Nah kebetulan Hari ini Ada Anggota Atau mungkin Kuncena Ya Ayi gitu ya Dari PTM Jatayu Nanti kita bikin lah Sama Pak David Kampak Orang mah gak akan ada Pingpong jam 7 pagi Itu iwal di atlet Iya mah jam 7 pagi Jadi udah udah kayak Tiap orang kerjanya Udah kayak orang kerja Aku mau 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 Nanya dulu nih Sama Pak Siapa Pak David Pak David Kampak Asli itu nama Nama itu panggilan Bupan Asli Oh nama Ayu Tapi ngeriup Tapi tampak Pak David kenal Sarang gitu Asep Sodet Kenal di Dayu Pak mau nanya Ini nanti kan Insya Allah lah Mudah-mudahan Saya ada waktu Juga IG nya Santai Bapak Santai Kita bikin Konten Nanti disana kita Keherian Main gitu ya Separingan Sambil ngobrol-ngobrol Sambil nge-review Tempatnya Di PTM Jatayu Itu kira-kira Pak Kan Bapak nih Kuncena lah Gitu nya Yang tahu Situasi Tempat Kalau untuk jadwalnya Sendiri itu Dari PTM Jatayu Dari hari apa Sampai hari apa Seminggu berapa kali Kalau seminggu Ya tiap hari ada Oh tiap hari Gak berkaya Ini yang disebut Kuncen Ah Gua berek Disebut Kuncen Saruluk Asa sering Kayaknya Enggak Kalau Kalau di Saruluk Seminggu itu dua kali Selasa Sama Jumat Saya cuma lihat konten Ah Cuma dikarenakan Saya kemarin Bingung Ngarek konten Kalian Alhamdulillah Dikenal Up lagi Caruluk Nah sekarang Insya Allah Mudah-mudahan Setelah saya liputan Nanti di PTM Jatayu Mudah-mudahan BOOM Banyak teman-teman Kira-kira Nanti kalau pas di review Tiba-tiba Besoknya Loto Lusanya Ngabring lu datang Kumaha Di Saruluk 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 Jadi jadwalnya Tiap hari ini serius Tidak ada libur Asoni Ntar kalau misalkan Asoni mau bikin konten Mang David punya satu serpen dunia Sekarang posisinya Ada pemain wanita Kelas 2 dunia Tau gak Siapa Yang paling bagus Aja kayak Jaipongan Tau gak Asoni sebagai pemain pingpong Si Mohek Salah Mimaito Oh Mimaito Dari Jepang Tau serp Serp wajib Dilihat dulu di Youtube Oh Mang David bisa Oh gitu Bikin penasaran teman-teman Nanti kita buktikannya Kita lihat Terus mau nanya lagi nih Kalau untuk anggotanya sendiri Di PTM Apa itu namanya Dari Pelangi Jaya Itu ada berapa? Pak David? Dua Yang sekarang aja yang aktif lah Yang aktif Kurang lebih ada berapa? Yang aktif lah Kurang lebih ya Kisar Dua puluh lebih lah Dua puluh Ya Jadwal tiap hari Itu dari pagi Terus Dari pagi Sampai siang Jam tujuh Jam tujuh Bener jam tujuh Sampai jam dua Sampai jam dua Terus nanti yang sorenya ada gak? Sepi Sepi Tim ketak semua itu Tim apa? Tim ketak Tim ketak Tim ketak Oh gitu? Tim ketak tim Oh Jadi dari pagi sampai siang Jadi kalau yang malam gak ada? Gak ada Oh tadinya mau malam saya Malam ada Malam boleh Semuanya banyaknya Kebanyakan yang mereka belajar Pagi Kalau yang malam Pagi kalam sih jarang Oh gitu? Pagi Tapi kan kerjaannya Jadi Jadi kita nanti kalau misalkan Kira-kira bagusnya gimana? Bagus pagi Pagi Asalnya sekarang pingpong aktif gak? Aktif kan ya masih pingpong Insya Allah Rekrek kan berani menang gak? Kita buktiin Sombong amat Sama siapa? Ini Aduh Kela-kela Hik 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 Sebagai temen Sebagai temen Kan aja kan apal Cara main saya gitu kan sekarang Kira-kira Prediksi Kumaha Seru Seru soalnya itu Punya Serpon Mimaito Manta Iya jangkabi Ini saya sama ini Ini pake Kanan lah Kanan Di atasnya betulnya pemain katan Pemain kidal Sekarang kidal katanya Kanan Sekarang kidal Jadi Air dulu Air waktu Kanan 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 pakai bintik berarti multifungsi ya multifungsi karena licin-licin kiri bintik sejarahnya pengen ikut divisi 9 karena kan kan udah gak mungkin bisa masuk kan kesini kesini lagi jaman covid divisi 8-10 pengen ikut sama belajar nih kita ada mohon menar sepandeng isang bisa ikut pertandingan pas cobain daftar kesana kesini udah ke ptm-ptm kecil kayak brawan ptm yang ke pada ptm kecil bisa cepet track record nama susah ah ini merek insya Allah nantinya temen-temen ya kita bikin untuk pagi hari ya pagi-pagi nanti kita ngobrolin lah untuk sikon dan tempat ini prediksi gimana? prediksi kumaha tadi ini gak jarang main kan? jarang main terus jarang main tapi kalau latihan mah tetep enggak latihan mah kita lah jadi kalau sehari-hari latihan kita terus kanan ah dari pemain pingpong mah kanan kita lihat di di video-video tidak abis aku gantung gantung asyikannya langsung bisa truk ceder gitu iya lah gak apa-apa lah ya temen-temen itu nanti ada celannya gak? ada hukumannya gak? udahlah kayak gini weh kalau misalkan Anthony menang diumrohkan diumrohkan waduh luar biasa jadi biar semangat latihannya latihan luar biasa kondisi masalah waktu dan tanggal ada di aswani soalnya ada di aswani soalnya kan eh gimana pasti selalu bisa cuma waktunya jam 7 sampai jam 12 oh jadi gini temen-temen kalau pagi saya juga jam-jam segitu mah kosong saya padatnya itu dari asar kesana biasanya kita mah tim Kalong sama Kang Aya temen-temen ya tim Rosso jadi ngidernah putih ngoae makannya lamun berang-berang kalau ngelawan tim Katak iya jadi kalau misalkan si eh apa namanya pagi itu kita masih nyenyak masih tidur kita gak kenal dunia pagi kenalnya dunia malam Gari Gari hahaha 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 nanti kalau kayak gitu pokoknya mas tenggang waktu santai siap jaskin jadikan gitu karek besok 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 lah dah besok kayak idul hadahnya kan anu mencit mencit hahaha ya kita mah bukan DKM hahaha 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 oke lah mungkin gitu aja ya temen-temen mohon maaf kurang dan lebihnya insya Allah nanti saya bikinkan untuk konten-konten di PTM Jatayu saya juga pengen suraturahmi pengen main juga sama beliau sama Pak David Kampak katanya dia punya servis apa tadi Mimah Ito Mimah Ito Mimah Ito ya nanti kita bikin sama beliau kita suka-suka kita seserian lah oke kita seserian di lapang ya gitu jadi buat temen-temen yang nanti menginginkan atau merindukan tinggal di komen saja gitu ya nanti saya bikinkan segera mau lap di lap kan boleh lah nanti saya lap ya oke mohon maaf sekali lagi apabila ada satu lagi oh boleh apa-apa saya ikut Pansos YouTube channel oke iya bener-bener aduh saya hampir lupa jadi gini temen-temen di deskripsi biasa ya jadi gini temen-temen ya IG ini selain beliau itu atlet dulunya gitu kan sekarang Meri sudah punya usaha jadi bandar daging kalau kata orang sendiri lama gitu ya Bosna gitu ya mudah-mudahan usahanya diberi kelancaran dimurahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya sehat selalu dan kabar gembiranya beliau ini sekarang menekuni bidang YouTube dan juga mudah-mudahan untuk YouTube nya meledak meningkat dan juga tambah banyak subscribernya jadi buat temen-temen yang belum tahu nanti kepohin ya channelnya namanya apa A WFAT Project VVT Project VVT nah sama saya mau dijelaskan sedikit A apa tuh nah WFAT itu sebenarnya kayak gini A itulah kan WFAT W F A B artinya we for always together jadi kita untuk selalu bersama itu cuman nah WFAT itu dirubah kalau misalkan di sekaligusin wapat asal tegenang bener 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 jadi wapat baik gitu digantilah kan kalau misalkan di bahasa inggrisin perkata itu W itu W F E itu E jadi WFAT jadi WVT Project teman-teman ya jadi filosofinya itu A ya nah jadi buat teman-teman nanti yang suka silahkan kepoin jadi di channel beliau ini dia mau punya cukup banyak konten ada pingpong ada vlogger juga ada wisata yang jadi buat teman-teman yang ingin dapat informasi seputar wisata-wisata yang sekarang ini beliau lagi liputannya mungkin di masih di wilayah Bandung ya Bandung jadi buat teman-teman buat rekomendasi kira-kira tempat yang enak buat wisata nanti tinggal kepoin aja tinggal datang aja ke channel beliau disitu ada wisata juga ada kuliner nanti ya teman-teman kalau misalkan wah ini di wasita ini makanannya seperti apa nah nanti teman-teman disitu sudah lengkap tinggal cari di channel beliau sudah lengkap untuk wisata apa namanya kuliner dan juga nanti pingpong juga beliau juga ada terus apa lagi ya misteri insya Allah nanti saya dukung saya pingin ngikut tadinya mah kalau misteri pingin punya pengalaman nah ini kan kalau yang namanya juri mah position ku iu mah ini kali iu mah gitu pemburuhan tuh pemburuhan tuh gitu ya teman-teman ya oke ada yang mau disampaikan kira-kira buat teman-teman pecinta tenis meja pesan-pesannya pesan-pesannya buat para atlet-atlet yang masih muda tetap semangat latihannya jangan belang betong ya karena juara itu penuh perjuangan lah latihannya yang fokus terutama buat orang-orang Jawa Barat itu harus bener-bener ada dari diri sendiri sih buat latihan kalau pengen maju ya lah gitu misalnya pesaing kita rival kita Jawa Barat sekarang ada di Sepulau juga DKI Jakarta iya semangat aja lah buat para atlet semua atlet jabar hurrah 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 Kayib ada pesan apa buat teman-teman sehat selalu motona naon moto ayit ya mohon moto panari siapa mah siapa mah kan jangan bilang siapa-siapa kalau saya itu pemain bagus masakan ayah kan punya moto kalau dilatih sama saya wayangah main anger duit biak hahaha 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 oke buat teman-teman ya sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan juga live streaming berikutnya Insyaallah buat teman-teman informasi mudah-mudahan doakan saya nanti untuk kejuaraan yang di uah saya bisa tampil bisa meliput dan juga bisa memberikan tontonan kembali buat teman-teman dan juga nanti akan ada pertandingan pertandingan karena di bulan Juli ini boleh dikatakan sudah mulai agak padat kembali karena sekarang kan mau masuk ke idul adha jadi otomatis pertandingan mungkin di stop dulu satu minggu ini setelah beres idul adha next untuk minggu-minggu depan pasti akan ada kejuaraan-kejuaraan lagi yang bisa saya informasikan ke teman-teman jadi buat teman-teman pantengin terus fashion terus tancap terus dan jangan lupa selalu berdoa dan tetap tersenyum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi ping pong episod sedikit pendek sedikit sedikit sedikit